Tim Sargabungan mengevakuasi dua nelayan rajungan asal Ketapang, Kalimantan Barat yang terombang ambing di lautan setelah dinyatakan hilang. Cuaca buruk di perairan utara kendawangan mengelitkan pencarian satu nelayan lainnya. Sungguh malang nasib dua nelayan ini yang terombang ambing di perairan utara Kendawangan Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Beruntung dua nelayan atas nama Husdianda dan Suryansa berhasil ditemukan Tim Sargabungan yang mencari keberadaan kedua korban. Saat ditemukan kedua nelayan rajungan ini berpegangan pada papak dan pelampung yang biasa digunakan mengikat jalan. Tim Sargabungan mengevakuasi kedua nelayan menuju daratan kendawangan untuk pemeriksaan medis. Sebelumnya, tiga nelayan rajungan asal kebupaten Ketapang belum kembali melaut sejak selasa pagi. Khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan karena ketiganya tidak bisa dihubungi, pihak keluarga kemudian melapor ke petugasar setempat. Dengan ditemukannya kedua nelayan, petugasar gabungan masih mencari satu orang lainnya atas nama Marham. Cuaca buruk di perairan utara Kendawangan sempat menyulitkan proses pencarian korban. Sebuah ruko perabotan rumah tangga di Sleman, Yogyakarta, Ludes, di Lahap, Sijako, Merah. Tio Panangin yang besar membuat api semakin merambat ke seluruh bangunan dan membakar isi ruko. Kebakaran hebat terjadi di sebuah toko perabotan rumah tangga. Dijonok Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta. Tio Panangin membuat api merambat ke seluruh bangunan dan membakar sebuah perabotan yang berbahan plastik. Tak hanya bagian depan toko, sebuah rumah dan gudang yang berada di belakangnya juga ikut hangus berbakar. Petugas menerjunkan enam unit pemadam kebakaran dan satu unit mobil water cannon milik Polda D.I.E. untuk memadamkan api. Sementara polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Tidak ada kurban jiwa dalam kebakaran ini. Pemirsa diduga akibat selang tabung gas bocor memicu ledakan yang menghancurkan tiga rumah kontrakan di Depok, Jawa Barat. Selain menghancurkan rumah, dua orang penghuni mengalami luka bakar hingga dilarikan ke rumah sakit. Beginilah kondisi tiga rumah kontrakan yang berada di Jalan Anggrek, Pancoran Mas, Kota Depok, usai terjadi ledakan tabung gas tiga kilogram. Menurut saksi, sebelum terjadi ledakan tercium bau gas menyenyak, diduga adanya kebocoran pada selang regulator saat korban sedang memasak. Akibat ledakan tersebut, dua penghuni kos mengalami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit. Saya ke sana ke dapur melihat, bukan punya saya ternyata, saya balik lagi duduk ke depan, yaudah gak lama itu baru meledak deh. Suara bunyi dulu gitu? Bunyi, langsung bunyi ya. Bunyi gas? Ya, bunyi gas. Kedengeran banget ya? Kedengeran dari sini. Terus gak begitu lama, saya duduk lagi, langsung itu meledak. Rumah ibu yang tengah? Ya, rumah saya tengah. Apanya ibu yang hancur di rumah ibu? Semuanya hancur, punya puing-puingnya itu. Bia kepolisian telah memasang garis polisi di lokasi kejadian, sementara penghuni dua rumah kontrakan lainnya mengungsi untuk sementara waktu di rumah tetangganya. Dari Debok, Jawa Barat, Yung Rizki, Ainews melaporkan.